Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Iwan Ridwan, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi Tema yang akan saya sampaikan dalam paparan ini adalah Membangun sinergi pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instasi pemerintah atau sakit Dan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk peningkatan kinerja pada Dinas SDA BMBK Untuk renstra, Dinas SDA BMBK telah mengalami revisi yaitu renstra tahun 2020 hingga 2022 Dimana Dinas SDA BMBK mengait pada tiga misi pada RPJM Kabupaten Bekasi Adapun indikator tujuannya adalah Persentase atau jumlah kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah serta pengolahan sumber daya air dalam kondisi yang baik Sasaran Satu, meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah Dua, meningkatnya pengolahan sumber daya air Strategi Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan Meningkatkan kapasitas dan kualitas jembatan Meningkatnya pengolahan sumber daya air Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian Meningkatnya sarana air minum Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pengendalian banjir Pada tahun 2021, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Korruksi melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut 1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah sebanyak 7 kegiatan 2. Program pengelolaan sumber daya air atau SDA sebanyak 2 kegiatan 3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem Drainasus sebanyak 1 kegiatan 4. Program penyelenggaraan jalan sebanyak 1 kegiatan Dalam mesrakan kegiatan tersebut, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat pada perasaan kegiatannya Antara lain adalah Faktor pendukung kinerja adalah 1. Ketersediaan anggaran 2. Kekompakan aparatur dinas Faktor penghambat kinerja adalah 1. Adanya refocusing anggaran 2. Proses pemilihan penyedia barang atau jasa yang terlalu lama 3. Kegagalan dalam proses pengadaan barang atau jasa atau gagal tender 4. Keterbatasan waktu proses pengesahan DPA perubahan 5. Waktu pelaksanaan pekerjaan yang tersedia sangat singkat 6. Faktor SDM aparatur yang kurang memadai 7. Adanya mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan dinas Ada pun peta proses bisnis dinas kami tertuang di dalam diagram sebagai berikut Pada peta proses bisnis level 1, DSDAB BK mempunyai faktor utama dan pendukung Faktor utama memiliki 6 unsur Faktor pendukung memiliki 6 unsur Dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Bekasi Dinas kami telah menyusun cascading perjanjian kinerja tahun 2021 Misi 3 mematapkan perekonomian daerah melalui penguatan sektor perindustrian, perdagangan, pertanian, dan pariwisata Misi 5 meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemantapan penyediaan kebutuhan dasar yang layak Misi 6 mewujudkan kabupaten bekas yang lebih nyaman, asri melalui penataan ruang dan pembangunan infrastruktur yang terpadu Dinas sumber daya air, bina barga, dan bina konstruksi bertekan mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam 8 area perubahan Area perubahan pertama adalah manajemen perubahan Kami telah 1. Menyusun keputusan kepala DSDA BNBK tentang tim RB DSDA BNBK 2. Membuat rencana kerja RB DSDA BNBK 3. Menyusun keputusan kepala DSDA BNBK tentang rencana kerja reformasi birokrasi DSDA BNBK 4. Melaksanakan sosialisasi rencana kerja RB DSDA BNBK 5. Menyusun keputusan kepala DSDA BNBK tentang budaya kerja DSDA BNBK 6. Menyusun monitoring evaluasi implementasi budaya kerja DSDA BNBK 7. Menyusun keputusan kepala DSDA BNBK tentang asesor DSDA BNBK 8. Menyusun keputusan kepala DSDA BNBK tentang agen perubahan DSDA BNBK 9. Telah melakukan pelaksanaan monaif terhadap pelaksanaan RB DSDA BNBK Area perubahan kedua adalah penataan peraturan perundang-undangan Kami telah melakukan kajian-kajian yang mengupas peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan pada umumnya, juga mengenai aturan teknis pada khususnya Dari area perubahan ketiga, penataan dan penguatan organisasi yang telah kami lakukan adalah 1. Pelaksanaan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi 2. Pengajuan perubahan organisasi Pada area perubahan keempat, penataan tetap laksana, dinas kami Melaksanakan sosialisasi tentang pengadaan barang dan jasa Menyusun proses bisnis DSDA BNBK Menyusun keputusan kepala DSDA BNBK tentang pejabat pengelola informasi daerah atau PPD DSDA BNBK Kemudian, melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan sistem nasional Mengembangkan sistem keterbukaan informasi publik secara digital Penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur adalah merupakan area perubahan yang kelima 1. Melaksanakan evaluasi analisis jabatan atau ANJAP Analisis beban kerja atau ABK Dan evaluasi jabatan DSDA BNBK 2. Menyusun standar kompetensi jabatan atau SKJ pada DSDA BNBK 3. Mengadakan fasilitasi penyelenggaran pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi nasional Dan internasional di lingkungan DSDA BNBK 4. Melaksanakan penilaian kinerja berdasarkan capaian indikator kinerja individu atau IKI berbasis teknologi 5. Mengadakan fasilitasi integrasi sistem informasi kepegawaian DSDA BNBK 6. Fasilitasi penguatan jabatan fungsional di lingkungan DSDA BNBK Selanjutnya, area perubahannya ke-6 adalah penguatan pengawasan Pada area ini, Dinas SDDA BNBK telah menyusun manajemen risiko Melaksanakan sosialisasi produk hukum daerah tentang pengendalian gratifikasi Disusul dengan melaksanakan sosialisasi SPIP Menindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan Penguatan akuntabilitas kinerja adalah merupakan area perubahan yang ke-7 1. Menerapkan e-sakib 2. Mengisi capaian kinerja renstra atau renja melalui aplikasi SIPD 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala melalui SIPD 4. Melaksanakan monef capaian kinerja renstra secara berkala Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah merupakan area perubahan yang terakhir Dinas SDDA BNBK telah 1. Menyusun keputusan kepala SDDA BNBK tentang standar pelayanan publik 2. Menyusun maklumat pelayanan 3. Menyusun SOP pelayanan publik Sambil melakukan inovasi dalam penyelenggaran pelayanan publik Inovasi yang telah dilakukan oleh Dinas Sumpad air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi adalah sebagai berikut Pembuatan sistem pelaporan hasil survei kegiatan pemeriksaan jalan berbasis online Pembuatan bank data ruas jalan secara online dengan menggunakan Google Site Pemanfaatan aplikasi ArsGIS dan Google Earth untuk database bendung dan jaringan irigasi Pembuatan form monitoring operasi pintu air dengan Google Form Digitalisasi e-database kegiatan bidang pembangunan jembatan SISDA BIMA Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam menghadapi pandemi COVID-19 Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Turut, melaksanakan ketentuan dan program pemerintah pusat Satu, penundaan beberapa kegiatan dan pengurangan anggaran pada APD tahun 2020 dan 2021 Dua, pelaksanaan kerja dari rumah atau WFH Tiga, mendukung program vaksinasi pegawai pemerintahan dengan mewajibkan seluruh pegawai Dinas SDA BIMBK Untuk melakukan vaksinasi Empat, monitoring pelaksanaan vaksinasi di kecamatan Sukawangi Sebagai penutup, kami keluarga besar Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Menyatakan akan selalu bertumbuh dan berkembang Melalui pendewasaan kinerja Dan selaras dengan kekuatan mental aparatur yang bertambah Seiring dengan perkembangan zaman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Bekasi Bekasi berani Pembatin Bekasi berantas pandemi Terima kasih Pembatin Bekasi